Lagi rame terkait perbedaan harga PCR antara Indonesia dengan India Kalau di India itu dari sekitar 150 ribu rupiah dengan kursus rupiah itu Sekarang sudah bisa menjadi 96 ribu rupiah Artinya di bawah 100 ribu Sementara kisaran harga PCR Tes PCR di Indonesia antara 750 sampai 900 ribu Ini perbedaan lebih dari 3 kali lipat Apa sih yang membedakan? Alatnya sama Sama-sama dari luar negeri Kenapa India bisa lebih murah? Indonesia begitu mahal Masih ingat dulu pada saat awal-awal pandemi Ada kewajiban rapid test Untuk orang kalau naik pesawat Orang mau naik kereta Saat itu sekitar 300 ribu Mahal sekali Banyak protes Banyak protes dianggap rumah sakit Klinik itu mengambil untung yang sangat besar Akhirnya ditetapkan oleh pemerintah Turun 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 sekitar 150 ribu Nah Ada apa denganmu? Sekarang terulang kasusnya pada tes PCR Ini tidak logik Kenapa? Misalnya kita naik pesawat Tiket sekarang ini lagi turun Surabaya Jakarta 500 ribu sudah dapat Orang milih tidak jadi pergi Dibanding dia dia kalakali Tes PCR jauh lebih mahal Dibanding harga pesawat terbang Ini menurut saya adalah tamparan keras Bagaimana India bisa sebegitu murah Sementara kita begitu mahal Jangan-jangan rumah sakit Mengambil untung yang begitu besar Jangan-jangan rumah sakit memanfaatkan kondisi pandemi ini Rumah sakit memanfaatkan kewajipan tes PCR Bagi orang terbang Menurut saya Pemerintah harus mengevaluasi Harus bisa sama dengan India Jangan ada dali Oh ini kita berbeda dengan India Semua alatnya sama PCR di Amerika sama dengan di Indonesia PCR di India sama dengan PCR di kita Jadi tidak ada perbedaan Jangan cari-cari alasan Kondisi pandemi ini Orang sudah begitu susah Cari penghasilan susah Cari makan susah Mau berpergian Jangan dibuat susah lagi Sampai jumpa di video selanjutnya